Sekolah Minggu Jangan lupa hormati ayah ibu Mengasihi saudara dan sesamamu Jadi saksi Tuhan setiap waktu Tuhan Yesus bersamamu Sekolah Minggu Sekolah Minggu Rumah kanak kanak semua Baktibalah cinta bangsa Hidup penuh sukaria Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan gereja maju Jalankanlah perintahnya Mulia kanku sepanjang hidup Belajarlah kitab suci Cinta Tuhan gereja maju Jalankanlah perintahnya Mulia kanku sepanjang hidup Mulia kanku sepanjang hidup Mulia kanku sepanjang hidup Hidup penuh Terima kasih. Terima kasih. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan pin untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita mau senang ayat. Dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya perangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Yuk teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Kak Roby di Minggu 2 Januari. Awal tahun nih, selamat tahun baru untuk semuanya. Nah hari ini kita akan kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita. Kita sama-sama boleh mensyukuri di awal tahun yang baru ini. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap melimpah untuk kita semua. Mari kita awal ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Kiranya di awal tahun ini, kami ingin membuka tahun ini dengan kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang sertai setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Mari kita bangkit berdiri. Buat nanti-nanti di rumah bangkit berdiri. Kita sama-sama bersuka cita, bersorak-sorai. Kita katakan kasih Allah sungguh tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian halilu yang nyanyi bagi dasang raja. Nyanyi bagi dasang raja. Selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian halilu yang nyanyi bagi dasang raja. Nyanyi bagi dasang raja. Selamanya. Dengan sorak-sorai ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Kunaikan pujian halilu yang nyanyi bagi dasang raja. Nyanyi bagi dasang raja. Selamanya. 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 Menunggu itu mungkin adalah sesuatu yang sangat membosankan bagi kita semua. Contoh nih. Waduh sudah Desember nih. Kemarin kita menanti-nantikan Natal. Kapan nih Natalnya? Kok lama banget ya rasanya ya? Kok kayaknya jamnya gak maju-maju nih? Tanggalnya gak maju-maju nih gitu ya? Ini juga kita menantikan tahun baru kemarin. Wah kok lama banget ya tahun baruannya ya? Padahal kan itu udah anu. Udah janji sama keluarga. Udah ada janjian sama keluarga. Dia mau pergi bareng, mau liburan bareng. Kok lama banget tuh ditunggu-tunggu gak dateng-dateng. Hari ini kita juga akan belajar lewat satu orang tokoh. Ketika dia menunggu bagaimana responnya. Menunggu siapa? Ya nanti kita akan belajar sama-sama dari satu tokoh ini. Mari kita kakak ajak pujikan satu buah lagu. Janjimu seperti fajar. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Tidak pernah terlambat untuk bersinar. Cintanya seperti sungai yang mengalir. Dan kita tahu betapa besar kasihnya pada kita. Ketika kita menunggu janji Tuhan itu. Mari kita nanti janji itu dengan setia. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Kita pujikan janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab engkau Allah yang menggendongku. Tangkanmu membelaku. Tanganku membelaku. Cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku. Ketempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Kita tahu janji Allah itu tidak pernah diingkari Tapi seringkali kita merespon janji Tuhan Kita merespon apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu dengan Kadang bersungut-sungut Kadang tidak bersabar Kita merasa bahwa kadang Tuhan tidak tepat janji Tuhan mengingkari janjinya Kadang kita merasa bahwa Wah Tuhan PHP nih sama kita nih Padahal aku sudah berdoa loh ini loh Minta sama Tuhan loh ini gitu ya Kita sudah berdoa dengan tekun Tapi ketika doa kita belum terjawab Kadang kita juga merasa bahwa Wah Tuhan tidak pernah tepat janji nih sama kita Padahal bukan begitu Janji Tuhan pasti digenapi Tapi mungkin kita belum siap dengan hal tersebut Karena Tuhan selalu menempati janjinya Memberikan pertolongannya Tepat pada waktunya Kita pujikan satu buah pujian Waktu Tuhan Kiranya pujian ini boleh mengantar kita Untuk setelah ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan Mari kita pujikan Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan Bila kau izinkan sesuatu terjadi Bila kau izinkan sesuatu terjadi Waktu Tuhan pasti yang terbaik 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 Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Kami akan berdoa Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Mari kita sekali lagi Lipat tangan tutup mata Kita menghadap kepada Tuhan Kita berdoa Kita minta pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami sekali lagi menghadap kehadiratmu Kami bersyukur Hari ini pagi ini kami boleh bersama-sama Memuji memuliakan nama Tuhan Kami boleh bersama-sama bernyanyi Bersuka cita Memuliakan nama-Mu Saat ini tiba saatnya kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami Tuhan berikan kami telinga untuk boleh mendengar Tuhan berikan kami hati untuk menerima kebenaran firman-Mu Terima Tuhan terima kasih Tuhan pimpin pemberitaan firman ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Adik-adik mari kita buka Alkitab kita Alkitab-alkitab boleh semua dibuka ya Apapun itu mari kita baca sama-sama Dari Lukas 2 Ayat ke 25 sampai ke 35 Lukas pasal yang kedua Di ayat 25 sampai 35 Kakak berikan waktu untuk adik-adik boleh mengambil Alkitabnya Mengambil Alkitabnya Mengambil Alkitab handphonenya Silahkan mari kita akan baca sama-sama Ini adalah sebuah kisah Seorang yang bernama Simeon Dimana dia menantikan Untuk melihat Mesias Seperti yang kakak ceritakan tadi Kita akan sama-sama baca Sudah siap semuanya Alkitabnya? Oke mari kita sama-sama baca Lukas 2 pasal Ayat ke 25 sampai ke 26 Sorry ke 35 Lukas 2 Ayat 35 sampai 35 Mari kita baca sama-sama Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ya seorang yang benar dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah oleh roh kudus Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya Untuk melakukan Kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu dan menatangnya Sambil memuji Allah katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan dihadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Dan bapak serta ibunya Amat heran Akan segala apa yang dikatakan tentang dia Lalu Simeon memberkati mereka Dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan atau membangkitkan Banyak orang Israel Dan untuk menjadi suatu tanda Yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata Pikiran hati Banyak orang Demikianlah firman Tuhan Adik-adik kita lihat satu hal yang menarik disini Cerita bahwa seorang yang bernama Simeon ini Ketika dia Roh kudus menyertai hidupnya Kita baca di ayat yang ke-25 tadi Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan salah Menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada di atasnya Kita lihat bahwa Simeon ini Sudah mungkin sudah lama menunggu Menunggu penghiburan bagi Israel Dan roh kudus menyatakan padanya Kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias Wah Mesias disini tentunya bukan sesuatu yang sembarangan Nah kita lihat disitu Ketika Alkitab mengatakan bahwa Simeon ini adalah seorang yang salah Berarti dia adalah seorang yang lurus hatinya Seorang yang taat kepada Tuhan Kita tahu bahwa Simeon ini taat kepada Tuhan Kita gak tahu sih umurnya Simeon Waktu itu berapa Tidak disebutkan disini Dan berapa lama Simeon itu menunggu Kita gak tahu Tapi ketika cerita ini Kakak baca Kita baca sama-sama tadi Kita tahu bahwa Simeon ini adalah seorang yang taat sama Tuhan Dia adalah seorang yang salah dikatakan disitu Dia sungguh menantikan Kedatangan Mesias Menantikan sebuah penghiburan yang Tuhan sudah janjikan Sejak nubuatan Nabi Yesaya Kita tahu bahwa Nabi Yesaya pernah menubuatkan Akan ada seorang anak yang lahir Yalah Immanuel Kita tahu bahwa Simeon ini menantikan dengan penuh kesabaran pastinya Kok bisa kak gitu ya Karena dia dikatakan disitu salah Ketika orang menyebut salah itu pasti Dia menjaga hatinya untuk tetap terpaut pada Tuhan Dia tetap menjaga kekudusan hidupnya Karena dia tahu Yang dia nantikan itu bukanlah orang yang sembarangan Terkadang banyak respon orang ketika menantikan sesuatu Atau menantikan janji gitu ya Kita sering pastinya dijanjikan oleh Mungkin orang tua Mungkin oleh teman Namun ketika janji itu tidak kunjung ditepati Apa respon kita biasanya? Yang pertama Kita pasti marah gitu ya Kita merasa bahwa Wah sudah lah Mungkin kita bisa ketemuin orangnya Kita marah-marah Kamu pun bohong Kamu gak menempati janjimu dan lain sebagainya Kita bisa marah-marah Yang kedua Pak Kita membiarkan Sudah biasa lah Biarin lah Sudah hopeless istilahnya gitu ya Wah sudah putus asa Gak punya harapan gitu ya Sudah biarin Mau ditepati ya Ya udah gak ditepatin ya Sudah gitu ya Kadang kita merasa seperti itu Tapi ada respon yang lain loh Yang hari ini kita bisa belajar Apa? Respon dari Simeon Ketika dia dengan Taat Menunggu Karena dia tahu Janji itu pasti ditepati Walaupun dia juga gak tahu nih Berapa lama janji itu akan ditepati Tapi ketika roh kudus menyatakan padanya Dia tahu bahwa itu hal yang akan terjadi Hingga tepat waktunya tiba Dia bisa menatang Mesias Menatang itu mungkin menggendong begitu ya Melihat Mesias Dia benar-benar bertemu dengan Mesias Kita lihat di ayat yang ke-28 Ia menyambut anak itu Dan menatangnya Sambil memuji Allah Katanya Sekarang Tuhan Biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Kita lanjutkan di ayat ke-30 Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Disini Simeon menyatakan bahwa Mesias yang datang itu Adalah penggenapan janji Tuhan Dan itu mendatangkan damai sejahtera bagi Simeon Ketika dia melihat Mesias Simeon melihat keselamatan daripada Tuhan Dia tahu bahwa Mesias itu adalah satu-satunya juru selamat Maka dari itu Simeon katakan juga dia sebelumnya Biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Dan Simeon juga menyatakan disini Kalau kita baca sama-sama Terang itu bukan hanya bagi Israel Bukan hanya bagi dirinya sendiri Tapi terang itu sungguh bagi bangsa-bangsa lain Berarti bagi semua orang Hari ini kita bersyukur ketika kita dididik Dalam keluarga Kristen Kita bersyukur kita boleh setiap minggu itu beribadah kepada Tuhan Kita boleh mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam Lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita Walaupun masih online lewat orang tua kita Yang mengajarkan kita Kita sungguh bersyukur menerima Mesias itu dalam hati kita Janji Tuhan digenapi Simeon melihat Mesias Dan dia adalah juru selamat Dia adalah terang Bukan hanya bagi diri sendiri Tapi juga bagi orang lain Bagi semua bangsa Adik-adik hari ini kita belajar sama-sama Menunggu janji Tuhan Menunggu janji atau menunggu Mungkin kalau saat ini Bukan hanya janji tapi Jawaban doa Yang paling mungkin paling dekat dengan kita Ketika kita menginginkan sesuatu Kita meminta pada Tuhan Tapi mungkin Waktunya belum tepat Tuhan belum berikan itu Tapi percayalah Bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat Bagi kita Tuhan tidak pernah ingkar janji Ketika kita meminta sesuatu padanya Ketika kita berdoa padanya Apabila Tuhan memandang itu baik bagi kita Tuhan pasti akan genapi Tuhan pasti akan berikan Maka dari itu mari kita belajar dari Simeon Untuk boleh memiliki Respon hati Yang sama dengan Simeon Dimana kita menantikan janji Tuhan Kita menantikan jawaban atas doa kita itu dengan Setia Kita tetap menjaga kekudusan hidup kita Kita tetap menjaga Dalam tentang kesalahan kita Kita tetap membangun waktu dengan Tuhan Kita tetap punya iman percaya pada Tuhan Kita belajar dari Simeon Dan hari ini kakak juga mau menyatakan satu hal lagi Menggarisbawai satu hal lagi Ketika kita mendapat terang itu Terang itu bukan hanya bagi kita sendiri Bukan hanya bagi orang-orang di sekitar kita Tapi bagi semua orang Ketika kita sudah mendapatkan terang itu Mari kita bagikan terang itu Supaya Mereka yang masih tinggal dalam kegelapan Bisa mendapatkan terang yang sejati Merasakan damai sukacita Yang sama dirasakan oleh Simeon Dirasakan oleh kita Mari kita bagikan terang itu juga Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini Tuhan boleh ajarkan kami Lewat satu toklah kitab Simeon Kami sungguh mengucap syukur ketika kami boleh belajar Bagaimana merespon Janji Tuhan Bagaimana merespon jawaban Atas doa-doa kami Kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Kami tahu Tuhan akan berikan semua tepat pada waktunya Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya Kami yakin dan percaya Maka dari itu Tuhan kami sejak dini mau belajar Ajar kami terus Untuk terus hidup di jalan Tuhan Untuk terus taat kepada Tuhan Untuk terus boleh menjaga kekudusan kami Sehingga Kami Selalu punya iman Yang percaya pada Tuhan Dan ajak kami juga Tuhan untuk boleh membagikan terang itu Kasih itu bukan hanya untuk kami Bukan hanya dinyatakan untuk kami Tapi kasih itu bagi segala bangsa Bagi semua orang Kiranya kami boleh membawa terangmu Dan membagikannya kepada orang lain Terima Tuhan terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Adik-adik Kita akan sekali lagi pujikan Sebuah pujian Kiranya Pujian ini boleh Sama-sama menguatkan kita Kita akan pujikan Pujian yang tadi Waktu Tuhan Mari kita pujikan sama-sama Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk kebaikanmu Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Hari ini mungkin kita punya masalah apapun itu Mungkin kita sudah jenuh mungkin dengan sekolah Daring gitu ya Atau kita punya masalah dalam keluarga Dan kita menantikan Hal itu bisa terselesaikan Hal itu bisa terobati Kita bisa mendapat penghiburan Mari kita nantikan hal tersebut Dengan setia Dengan terus memegang janjinya Janjinya pasti dikenapi Ketika kita mau taat Dan terus setia padanya Sekali lagi mari kita berdoa Kita akan tutup ibadah kita Kita akan naikkan doa syafaat kita Dan kita akan pujikan Bapak terima kasih Mari kita berdoa Tuhan sekali lagi kami menghadap kehadiratmu Kami sungguh bersyukur Kami sungguh berterima kasih Tuhan boleh ajarkan kami sekali lagi Untuk boleh Terus percaya Berharap pada Tuhan Karena kami tahu Janji Tuhan pasti genapi Kami tahu janji Tuhan Pasti ditepati Ajar kami Tuhan Untuk boleh terus setia Menantikan janji tersebut Tuhan saat ini kami juga berdoa Untuk sekolah kami Masing-masing dari kami ketika Mungkin sudah ada yang mulai Tatap muka Tuhan tetap jagai setiap kami Sehingga kami boleh Terus menjaga protokol kesehatan Sehingga Kami boleh sama-sama Menjalankan sekolah Tatap muka kami dengan baik Dan tetap sehat Tuhan saat ini kami juga berdoa Untuk masing-masing orang tua kami Yang bekerja Kira Tuhan sendiri yang Sertai setiap mereka Tuhan pimpin setiap mereka Tuhan berikan kekuatan Tuhan berikan sukacita Ketika mereka boleh bekerja Terlebih mereka boleh Sama-sama mendidik kami Anak-anakmu Anak-anak Tuhan Berada tetap di jalan Tuhan Kami boleh merasakan Kasih Tuhan lewat orang tua kami Tuhan saat ini kami juga berdoa Untuk setiap dari kami Kami ucap syukur untuk Tahun 2021 Dan kami saat ini kami boleh menapaki Tahun 2022 Ya Tuhan sendiri yang tetap setia Menjagai kami Tuhan sendiri yang tetap Beserta kami Memimpin langkah hidup kami Terima kasih Terima kasih Kami serahkan doa-doa kami Dalam tanganmu Dan Yesus kami berdoa Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Kami serahkan doa-doa kami Kami serahkan doa-doa kami Jangan lupa minggu depan Kita akan tetap beribadah Masih lewat zoom Sorry Masih lewat Youtube gitu ya Nanti zoomnya Akan jadwalnya masing-masing Di kelas besar dan kelas kecil Mari kita tetap setia Untuk terus Percaya pada Tuhan Karena janjinya pasti dikenapi Terima kasih Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.